aku akan duduk kembali ke settingan olid inget gak tembok kalau kalian inget halo katali, makasih kak bentar aku ambil sisir dulu karena rambut aku buruk ramas terus liat rambutnya berantakan, bentar guys si, hermano si, hermano si, hermano selamat menikmati guys maaf banget black screen kak iya jadi aku tadi mau ambil sisil tapi nggak ada sisil terus aku menemukan ini tapi ini aku ketemuinnya di Hai kayak kenapa ini tiga ada karet gitu guys tahu atau aku ketemuin supaya ngak tau ini sisir apa aku aku ketemui kayak ada di tempat yang tidak terpakai lagi-lagi ya udah ah banyak nyamuk halo karis makasih jiko dulu dong woi kalau jiko apa kalau mau jiko harus hati-hati dulu woi eh apa sih capek banget kesemani poni disitu kayak aneh gitu guys kayak gini bentuknya hati-hati sumpah itu emang aneh kan aku harus minta tolong sama kakaknya untuk ah sakit untuk udahlah nggak bisa lah disisir kayaknya rusak guys makanya dibuang sebenarnya kenapa nggak dibuang di tong sampah kakak aja kenapa disimpen di gudang ya bingung dah buat nyisir apa ini udah rusak guys udah usah kita ngasih kita ngisih pakai ini aja anggap kita lagi di eh suatu tempat lagi camping kalau kaisiat kita lagi camping terus kayak enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada sisir enggak ada apa tapi kita harus keramas jadi kita akan ngisir pakai jari halo karis makasih makasih kipnya anggap aja lagi tersesat benar tapi kayak kita lagi abis mandi di sungai enggak boleh mandi sungai boleh dong kalau misalkan kayak kita lagi tersesat gitu kan kita perlu mandi ya masih kita nggak pemenji yang penting jangan terlihat oleh orang lain gitu ya kayak mandi di sungai terus kayak enggak sih kramas di sungai kayak gitu ya terus kayak masih kayon terus kayak udah Hai suruh nggak mewarnai suruh banget tadi aku mewarnai jerapah kok kalian enggak lihat Instagram story aku makasih kajendra aku gambar jerapah ya terus lihat jerapahnya warnanya eh emm gradasi ya dengan temanya begitu makasih kayon tips fece pertama kali fece macici ke abdo kamu video call sama aku ci sampai ketemu ya tanggal 20 pokoknya kalau video call sama aku tenang aja ya di sini siapa yang udah video call sama aku pokoknya enggak itu bakal tenang aja ya kayak aku bakal membuat senyaman mungkin jadi tenang aja makasih kayon hai 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 diapa benar jerapah hai 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 yang kalah war vc5 weh emang sold out kah Oh enggak ada kasih tahu jadi aku enggak tahu kasih tahu dong guys kalau kayak sold out atau enggak gitu kasih tahu makasih kayon Hi HoOh inilah hai 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 i Hai ah ah nyamuk gue nyamuk gue sold out wow keren banget terima kasih semuanya sarange 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 hajima terima kasih makasih kebadah baru ketemu ya kabar ini baru keres juga makasih ya tadi makasih keres udah liat logo linear udah banget terus bagus banget aku liat apa namanya ternyata kan ada logo baru guys akhirnya linear memberikan warna baru gitu ya kan mereka mengeluarkan ini baru logo baru terus keren banget bener-bener kayak gak sesuai sama jiko aku ya seperti ambak laut yang tenang ya terus kayak ternyata itu tuh tiap warna tiap bentuk tiap segi tiap apapun itu yang ada yang dibuat gitu kan di logo tuh udah dipikirin bener-bener sedetail-detailnya jadi bener-bener semuanya tuh apa namanya semuanya tuh eh apa ini semuanya tuh kayak udah dipikirin bener-bener dari A sampai Z jadi semuanya tuh udah meaningnya terus kayak meaningnya semuanya bagus jadi kalian kalau misalkan langsung aja cek di linear underscore id itu udah apa namanya ada di twitter ada di instagram juga ya banyak filosofi ya bener banget kayak udah bener-bener dipikirin semateng mungkin makasih kak danis makasih juga kak natan kristopher kak badal juga makasih gitu keren lah pokoknya keren makasih kak badal keren komennya keliatan dong kak bagus halo kak bagus makasih kak isdi kak isdi daun mirip pembel jeky default atau mirip siapa emangnya guys emang iya aku mirip pembel jeky default kaget banget emang iya oh my god aku mirip siapa guys boleh kasih tau gak aku mirip siapa makasih kak tandu mirip jason elly mirip lin oh lin itu iya dia tuh emang wah aku juga suka banget sih sama dia dia tuh bener-bener keren banget terus cantik banget juga terus kayak lucu banget juga terus kayak pokoknya cantik banget pokoknya keren banget gitu aku juga ngefansi sama dia makasih banget loh aku aku kayak gak expect bisa dimiripin sama dia karena dia kayak jauh di atas aku gitu kayak gak bisa gitu loh kenapa kalian bisa bilang aku mirip sama dia gitu loh dari segimananya aku mirip sama dia makasih kak Fadlan makasih juga kak tadi ada yang ngasih makasih makasih kak Riz makasih kak Riz okta Fahrur makasih kak okta Fahrur kak udah kak udah makan belum sudah tadi aku baru aja makan aku makan pake apet bakayu cuman cuman anak-anak PM aku doang yang boleh tau keseharian aku aku makan apa aja terus kayak aku ngapain aja jadi kayak kalo kalo gak subscribe gak boleh tau gak boleh tau aku juga gak mau ngasih tau gitu yes biasanya kayak gini makasih kak Hanan yang PM-PM aja ya IEPPA gitu terus kayak hari ini aku juga mau kirimin listening kalo ada yang gak tau listening itu tuh kirim playlist aku kayak playlist yang aku suka tiap minggu aku kirimin jadi kalo yang gak PM gak dapet aku gak mau kasih tau juga juga dong ngeselin gak taboknya guys tabok pa 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 gitu makasih ke Pandu makasih juga kak Thomas halo rugi dong kalo gak gak ngana PM Cici rugi banget kayak bener-bener serugi itu sih kayak hah kok bisa kayak sayang banget aja sih gitu menyayangkan momen-momen berharga ini aku kasih maaf ya guys makasih ke Pandu makasih juga kak Res makasih ke Jendra gitu gitu soalnya aku sering live kan terus kayak eh aku udah lama ya gak live pake musik terus aku sering live terus pake lagu gitu terus banyak banget yang nanyain Lin bagi playlist Lin bagi playlist kayak Lin bagi playlist gitu kayak oke tapi aku kebanyakan kasih playlist aku di PM jadi kalo misalkan kalian gak subscribe kayak PM aku kalian gak bakal tau lagu-lagu yang aku suka so guys selama ini kan aku udah bener-bener ngakuin dan Linsening makasih kak Res itu tuh dari bener-bener awal banget Gen 10 dikasih PM jadi eh pokoknya udah lama lah gitu jadi udah banyak banget lagu yang aku kasih dan pasti semuanya kece gak tau ya kece menurut aku hehehe kan aku suka tapi kalo yang langganan PM disini kayak mungkin tau gitu kayak gimana rate Linsening makasih kak Fadlan Linseningnya kayak gimana aku sih ya sih ya gitu kalo bakal banyak nanyain aku kayak pelinnya kayak gimana ya makanya harus tau Linsening gitu makasih kak Thomas makasih kak Fem aku gitu tuh sembilan persebelas katanya duanya lagi kemana tuh makasih kak Pandu kok gelap? emang gelap di kalian guys lebih suka bercerita terpap di PM jujur dua-duanya sih kayak ini siapa yang disini yang testimoni udah subscribe emang aku boleh kasih tau kasih tau yang belum nih tanya nih testimoni kayak gimana langsung aja langsung aja kasih tau bukan dari aku deh kalo dari aku kan mungkin bias gitu ya bias ya langsung aja langsung aja dari yang subscribe emang aku kasih tau tuh sering spam foto worth deh pokoknya nah tuh aduh rugi dong iya yang bener aja rugi dong itu poster di belakang di printnya iya ini di print aku beli sih sebenernya bukan aku print sendiri jadi waktu itu pokoknya aku lihat terus kayak ih lucu aku pengen tempelin ah di kamar aku terus aku aku beli terus aku tempel deh tapi kayak udah udah tuh udah udah copot-copot udah lama soalnya aku belum benerin lagi tuh kenapa kan pengen ganti pengen ganti semuanya gitu lucu sih ini jadi kayak ya biar berwarna aja gitu kamarnya ya itu bosen aja guys itu sebenernya lem pakai nasi putih itu yang menggonggong bojek iya bojek sekarang udah bisa menggonggong dia sudah tidak meyong lagi dia sekarang menggonggong dia sudah berubah haluan vinilnya punya berapa sih itu nggak punya ya guys itu aku lagi pergi kayak cafe gitu terus kayak cafe lucu bingo kalau yang belum lihat kalau miyong aku tuh ngomongin apa sih ya pokoknya di last post aku di instagram ya vinil aku nggak punya aku pengen banget punya vinil dari dulu it's my dream mas makasih ke Jendra pengen banget punya vinil cuma bingung belinya dimana ada yang tau gak sih rekomendasi disini kayak beli vinil tuh dimana gitu di Jakarta aku nggak tau sama itu tempatnya makasih kayak ya lucu dong makasih cuma punya vinil doang kalian harus punya ininya kan yang bisa ini ingin mainin musik mainin vinilnya tapi nggak tau beli dimana beli dimana ya emang banyak aku nggak pernah melihat ya aku tuh kayak bingung banget kalau beli vinil gitu vinil tuh perawatannya gak sih setau aku ya misalnya aku kan juga bukan expert atau bukan yang kayak yang misalnya aku aja belum pernah punya pinya gitu kan jadi nyamuk tapi nggak dapet nyamuk ya terus kayak kayak apa namanya pengen punya gitu cuman aku kan juga bukan expert yang punya vinil atau apa kan jadi aku tuh kurang tau gitu ya tapi emmm ini tuh kenapa sih gambarnya kayak kayak gitu aku mukanya jadi apa terus abis itu aku mau ngomong apa jadi lupa aku mau ngomong apa jadi lupa guys lupa guys jadi aku ngomong apa ya guys suka kayak gitu sih suka suka lupa ngomong apa nyamuk nyamuknya capek iya sama aku juga capek harus meratih iya perawatan vinil maksudnya aku juga nggak tau cuman setau aku eee vinil tuh kayaknya emang harus dirawat deh kayak iya harus di ada maksudnya ada perawatannya gitu cuman nggak tau spesifiknya kayak gimana aku juga tau karena aku belum pernah punya vinil jadi aku kurang tau gitu ya makasih ke Andri kapper iya 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 bakasih gua harus mencari sisir aku aku kayak记World nyisir pake pake jari tapi susah banget makasih Kak Andri makasih juga kasih mie bojek mania asik perlu pinjempanan khusus biar gak peyot ya tuh bener katakan Novio gitu ya mungkin kali ya aku juga bukan ekspor jadi aku gak bisa oke KR Russia it's okay dan lukisan di belakang karya sendiri enggak Kak beli Kak aku orangnya real-real aja ya ini beli kok waktu itu aku pokoknya liat di online terus kayak lucu terus kayak udah beli gitu buat kayak buat nambah-nambah nambah-nambah dekorasi aja di waduh di depan ada yang ngejoss tapi soalnya aku kedan guys ya pokoknya gitu kayak buat dekorasi kamar aja sih tapi kan udah lama jadi udah coba-coba tuh makasih Kak Thomas koleksi figur figur apa? kamu maunya aku koleksi figur apa? jerapnya juga dipanjang dan jijain integrasi jangan itu nanti orang takut gitu kayak itu jerapa apa itu kenapa kayak gitu bentuknya makasih kandri guys kalian ya liat nempel kalian kalian udah apply pajama minggu ini belum? kalau misalkan udah apply belum sih terus taunya kapan? kayak tau verifat tonggai udah apply ya harusnya udah apply terus tau verifat tonggai itu kapan? kamis oke berarti lusa semangat pokoknya harus ketemu di pajama karena kita udah lama banget gak ketemu di pajama aku juga kemarin abis latihan bareng sama gen 10 karena udah lama banget kan gak pajama jadi kita latihan dong karena kita mau berikan yang terbaiki guys gitu ya semuanya berjalan semuanya berjalan dengan lancar pokoknya semuanya disini bisa verif ya let's be real gak mungkin semuanya sih bisa verif cuma maksudnya semoga yang emang bener-bener pengen banget untuk pajama masuk ke bener-bener verif gitu makasih kanam kalian udah siap banget buat denger gen terkuat itu gen cap gitu gitu halo siap banget yolo siku warau aku udah lama banget gak denger tuh ya makasih kanri emang iya kata Kak Sandy mau jadi Kak Sandy mau jadi sahabat gen 10 di live oke Kak Sandy aku ini ya apa namanya aku lock ya perkataan itu ya Kak Sandy bukan dekat sama ini ya maksudnya Kak Sandy kayaknya kan kenal Indira Mamanda gak sih atau kenal Amanda doang atau apa oh kenal doi nak verif amin tapi pajama emang the best pajama udah siap untuk mendengar bersepeda berdua live tapi futari masih lumayan sering gak sesering itu juga sih cuma masih beberapa kali dibawain di off air ya gak sih tapi kayak fullnya hitatsu juga kalian lama banget pasti gak denger fullnya karena kita sering malah dibawain di off air tapi gak pernah full song jadi pasti kayak wow 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 gitu apalagi yang baru-baru yang baru tau JKT gitu kan hitatsu itu bukan unit it's a group song yes aduh harus stop ya tapi itu lucu sih waktu itu aku liat aku baca kenapapun ada yang mikir itu unit gak guys itu group song guys kalian di prank kalian aku gak tau kalian baca dari mana mendapat informasi apa tapi itu bikin unit song gokigen bener sumpah gak ada sumpah kayak oh gak tau ya cuman gokigen chennya itu gokigen nomor maid kalau ada yang gak tau disini yang lagu pajama itu ada yang gokigen nomor maid putriyu yang sedang tidur itu chennya wow luar biasa guys itu kayak ya 11-12 sama chennya only today kayak only today asik itu kan chennya sumpah gokigen nomor maid itu juga chennya asik banget bener-bener asik gitu kalian harus cobain sih kayaknya harus lihat terus kayak kalian harus lihat secara live seberapa seru gitu banyak member pun juga ikut nge-chan gitu karena saking serunya siapa disini yang kayak merasa iya bener gitu kok gokigen mermaid seru banget chennya tuh chen gokigen emang seseru itu aku terus kalian juga harus lihat kagami in real life i mean kagami keren banget demo-demo wow seorang memanggil nama aku makasih kak ditinggal pas sayang-sayangnya siapa yang tinggalin ini pelahut yang melihat mimpi juga ya ampun guys itu juga seru banget pelahut yang melihat mimpi itu seru banget itu kayak kagami versi grup song terus kayak kayaknya aku suka banget kayak kalau misalkan si pelahut yang melihat mimpi itu pokoknya itu ada grup song di pajama kalau ada yang enggak tahu di sini terus kan kayak pada bawa lightstick kan biasanya buat kalau nonton terus kayak kalau misalkan lagu pelahut yang melihat mimpi itu berdua semua lightstick berubah jadi biru keren banget terus kayak baju generasi 10 kan warna biru ya jadi maksudnya kayak mungkin memberikan mangata sendiri bagi gen 10 mungkin kali ya gitu kan jadi kayak keren aja gitu kayak kita pakai baju biru terus kayak lightstick biru semua terus bawain pelaut pelaut gitu makasih kak ditinggal pas lagi sayang sayangnya kak gede makasih kak gede baru nonggal nih kak gede genre musik genre musik tuh aku bener-bener suka semua genre ya aku tuh bener-bener bisa semua genre kayak semua genre itu bisa itu mungkin ada seribu genre di dunia ini aku juga gak tau semuanya tapi kebanyakan genre maksudnya aku bisa aku kayak enjoy semua genre karena aku enjoy enjoy musik secara general gitu jadi aku sangat mengapresiasi segala genre dalam musik terus kayak aku contok-contok aja gitu loh CINSO FAYA see you VC besok Sabtu see you cara FLY kalau aku IDM karena biar makin membara semangatnya ya IDM 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 emang ini sih cuman kayaknya kayak lagu-lagu lain juga ini kok bisa-bisa aja gitu buat jadi apa sebenarnya membara tapi ya saudara aku dia dia kayak nge-gym dengerin lagunya yang mellow-mallow main basket dengerin lagunya mellow-mallow ada juga orang kayak gitu maksudnya berarti aku juga baru ketemuin sebabnya kan orang kalau misalkan olahraga kan mau dengerin lagu yang kayak bersemangat gitu powerful gitu kan tapi kayak ternyata saudara aku dengerin lagunya mellow-mallow nah itu juga ada tuh aku juga bener ah ternyata ya aduh orang kayak gitu gitu terus kayak beneran ada jim dengerin 17 ya langsung ya langsung apa langsung semangat jim dengerin aja mamut mamut sesuatu lagu favorit aku mamut keren banget mamut apa sih aku suka wangi wangi makasih ke Ryan Sanjaya pajama dadang dude sebenernya kayaknya dangdutnya gak sebenernya kishita itu masuk ke dangdut iya sih iya ya kishita itu masuk gak tapi kayak agak-agak mirip kayak genre-nya masuk ke dangdut gitu tapi kayak mungkin gak spesifik in dangdut banget gitu iya sih oke kacu putih pas pajama sleep condense bola oke nanti ya coba kita lihat ya kita sesualkan kondisinya jika bisa bener banget aku baru inget kayaknya aku salah satu member yang gak ada A di namanya jeslin ellie gak ada A adih banget ya kayak maksudnya entah kenapa aku juga baru menyadar entah kenapa huruf A tuh yang paling sering ada di nama orang terus kayak aku punya dan hah oh iya kenapa nama aku gak ada A nya kayak nama 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 awal kayak jeslin gitu coba kita lihat dari A A A siapa aja fitur putus kita pencet tes masuk ke oke di ini ya guys maaf ya guys wifi nya wifi nya sempet nge-like tapi sekarang udah aman sih diganggu bojek iya bener udah-udah aman welcome back makasih ya makasih sudah mau welcome makan saya aku ketemu sisi bentar aku akan nanti sisi lihat ketemu sisi ketemu sisi yang bener ya tadi kan sisi gak bener masih sisi bener guys cuman aku ngomong gimana cara aku harus kayak gimana caranya iya apa nanti aja gimana caranya nih tuh tuh sisi gak bener sisir gak bener jadi maksudnya tadi kalau misalkan yang baru join mungkin gak liat jadi tadi aku aku mau nyisir rambut aku tapi aku dapetnya sisir yang yang apa pokoknya sisir itu rusak guys itu udah gak bisa nyisir rambut lagi gitu loh makanya aku bilang kayak kenapa masih disimpen kenapa gak dibuang aja terus kayak yaudah akhirnya udah menemukan sisir yang bener makasih keren coba pake topi bener-bener semua pake topi aku ada topinya topi ini guys karena ada yang request pake topi udah aku pake topi tapi topinya beda dari biasanya makasih kapan dream iya gak muat guys ini topinya kecil oke tapi kayak gak bisa pake poni poni panjang panjang terus ke mata tidak oke udah lah guys maaf ya aku tidak bisa merealisasikan apa yang kalian mau tadi karena topinya tidak bersahabat yeah pipo 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 piski coba pake kudung siang ngapain kudung mong mong kidele mong kidele nye mong kidele nfee namain kucing kom komeng boleh gak namain kucing kamu komeng kayaknya lucu kemarin aku tidak menyadari sih hujan atau enggak tapi kayaknya enggak hujan makasih kak Ryan soalnya aku kemarin latihan sampai malam jadi enggak tahu kalau di luar hujan atau enggak tapi waktu aku pulang sih enggak hujan makasih kak Fadlin jempol makasih kak yang kita akan pakai topik ini aja gue cek mana ci seperti biasa ya sudah ditebak kalau misalkan segini anak kecil itu biasanya ngapain aku mau ambil wah serem banget kok kayak ada suara-suara gitu sih takut amai lihat dino dino kucurku 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 dino itu gajah ini gajah ini namanya mamot mata mamot celita emang 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 kalau dino apa oh kalau dino 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 seharus ya makasih kak ryan tidak kucurku kalau kucurku kalau gajah marah gimana laki-laki itu gajahnya ini emang laki-laki kalian jangan meng-understeam gajah aku ya kasih kapan dulu gajah gajah makasih kak ryan aku di kamu ya besiir aww kita sisir gajahnya gak coba sisir guys stress ada sisir kita sisir gajahnya sakit jangan sisir belalai aku gak lupa aku lupa sisir kamu mau lupa emangnya oke aku sisir semuanya sisir ini namanya kuping halo kak koinoplane gading ini namanya gadingnya gading kita hasil juga gadingnya mahal guys bisa mbak baik baik dahin mbak baik 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 mbak hello mbak 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 Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 kalau ini apa namanya panda masih ke aditya masih ke rayon kak meng kak meng yang jadi panda kan kemarin aku ada monyet gak ya elak kayaknya gak ada sih tapi tuh adanya panda lagi coba ya kalau dia si wiber-ber lawan ini siapa yang menang siapa yang lebih lucu siapa yang bisa masuk ke ini makasih kak aditya kabun bilong seluruh ya dede 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 nini 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 kamu mau apa kamu ngalah dia bisa ngedeep guys coba ya dia bisa ngedeep 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 dedeep 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 tangannya mana dedeep dedeep yeeees swaayy ngangguk ngangguk juga guys kamu kamu hari ini tidurnya jangan malam ya mata kamu udah hitam soalnya tuh kamu gak boleh banyak begadang iya tuh tuh bisa guys kalau yang ini agak susah nih si wiber-ber dia orangnya keras kepala nih makanya susah ngangguk kamu matanya udah hitam kamu harus tidurnya gak boleh malam-malam ya kamu tidurnya cepat waktu tuh gak bisa dia liat tuh tuh susah harus kayak keliatan gitu di ini nih tuh tadi kan keliatan banget ini kayak susah tuh dia gak bisa guys lehernya gak ada iya ini kayak lebih gemoy seperti gemoy ya iii pegangin perut terus perutnya aaaaa masih kagifan iya pandenya lagi skripsian yes oh kayaknya apa ini namanya aaaaa lucu banget amin thanks ada gurita ini oh jadi dia punya two sides dia sama kayak manusia makasih kakitia ketika manusia happy yeee manusia marah yeee tuh dia punya two sides lucu banget ini ya gua jadi ngeri udah maaf ya guys oke kembali lagi ke li normalnya itu kayak ya maaf ya makasih kak Ryan makasih juga lagi fan makasih kak Ryan ini tadi emang gak normal normal makin gak tau kenapa tadi yang birang dia takut sama aku karena aku main sama boneka kenapa sih emangnya karena mereka bukan boneka yang serem-serem yang kayak Annabelle gitu dulu aku ingat banget dulu aku punya boneka yang kayak Annabelle gitu bentuknya ada dua atau tiga jadi dulu mama aku beliin dari luar negeri terus kayak kalian tau gak sih yang kayak boneka emang dulu tuh jaman terus dulu tuh emang terkenal si boneka itu itu namanya kayak boneka apa ya hmm pokoknya terkenal deh dia ya gitu deh pokoknya terkenal dia terus sekarang udah gak ada sekarang udah gak tau udah dikasih ke orang atau udah apa gak tau udah dibuang atau gimana gitu jadi dia bentuknya tuh kayak kayak Annabelle gitu loh tau kan bentuknya Annabelle yang kayak yang kayak anak kecil gitu loh kayak apa sih yang kayak boneka kayu eh bukan boneka kayu juga tapi kalau dulu tuh aku dibuangin kayak fashion-fashion gitu jadi boneka yang kayak lucu sebenernya bentuknya bagus fashionnya bagus tapi ya bentuknya kayak orang gitu loh yang kayak Annabelle gitu ya aku susah menjelaskan tapi kayak gitu ya kayak Barbie tapi Barbie versi gede Barbie yang versi segede anak balita anak kayak gitu makasih ya Aditya itu kan serem ya kadang-kadang kalau misalnya kalau kita udah tercumari oleh film horror gitu kan kita pasti bikinnya kayak aneh-aneh kayak iiii serem banget ini ini boneka apa serem gitu takut ya bener aja rugi dong yang matanya bisa ketip jangan dong gak boleh dong matanya ketip oke aku akan bakal selesai bentar lagi guys oke yang ke sepuluh ada Kak Thomas Andras 9 ada Kak Andri 8 ada Kak Fadlan 7 makasih Kak Jendrat bingung VC gak VC dong Kak Jendrat hello si VC pokoknya makasih Kak Anbo Chan 7 ada Kak Pandu 6 ada Kak Jendrat 5 ada Kak Given 4 ada Kak Aditya 3 ada Kak Yon 2 ada Kak Rainsan Jaya yang pertama ada Kak Res Kak Res asik keren banget keren bingung makasih ya semuanya makasih Kak Aditya makasih juga tadi ada yang kasih kanan Boy Chan makasih thank you buat live-nya sarangnya ayo cepetan dekatkan jari kalian ke kamera biar kita bisa membuat love oke semuanya sudah sampai ketemu ya hati-hati jalan kalau yang masih berkegiatan bye bye see you oo ooooo selamat menikmati